Kebutuhan yang besar terhadap tanaman kina tidak sebanding dengan luas lahan kina yang tak seberapa. Untuk menanggulangi hal tersebut, pabrik kina Bukit Unggul akan menambah lahan tanam kina menjadi 3.000 hektare yang berpusat di area PT. PN8. Kepala pengolahan pabrik kina Bukit Unggul, Nandang Kusnadi mengatakan area penanaman yang kecil membuat hasil produksi kina menjadi terbatas. Untuk bahan baku, kebetulan sekarang populasinya atau tanaman TN-nya area sedikit, pasti produksinya mengurangi. Kalau itu sekarang-sekarang paling per bulan 60 ton basah, istilahnya kalau basah itu ke-2B, kalau dikeringkan lah ke-3T-nya 15 ton per bulan. Untuk kesulitan paling kalau lagi banyak produksi, pas musim hujan gitu, pas musim hujan, sekarang kan tempat kemudian terbatas gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah produksinya sedikit, tempat kemudian juga banyak, malahan sekarang tempat kemudiannya ada yang dipakai, tempat kemudian atas sebagian itu dipakai gitu. Kalau ucap tanaman ya memang sekarang kan banyaknya TBM gitu ya, banyak, jadi yang TN-nya areanya sedikit gitu. Banyaknya pembudidayaan kina tersebut tidak dibarengi dengan jumlah lahan untuk penanaman kina. Area pembudidayaan kina yang semula seluas 3.000 hektare tersebar di 13 pekebunan. Ini hanya tersisa 700 hektare lahan kina yang hanya berada di Bukit Unggul. Suhu 22 hingga 23 derajat celcius, serta berada di ketinggian 1.400 di atas kemukaan laut, menjadikan pergebunan Bukit Unggul wilayah yang ideal untuk menanam kina. Terima kasih telah menonton!